Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Gardening at Home kali ini aku mau memotong-motong atau membagi Frauen Mantel bahasa Jermanya atau Ladies Mantel bahasa Inggrisnya atau Alchemilla Mollis kalau bahasa Latinnya nah, aku punya di kebun cuma satu-satunya aku beli itu dulu banget di ebay, cuma satu aja aku beli terus setelah 2 tahun 3 tahun ini, baru mulai aku bagi karena udah lumayan gede dan menurut aku bunganya ini cantik ya, bisa sebagai pembatas, tapi sebenarnya Frauen Mantel ini punya kasiat obat atau herbal ya teman-teman buat kalian yang pengen tanaman herbal tapi bisa berbunga dan bunganya bagus, juga bisa buat karangan bunga, kalian bisa pilih Frauen Mantel atau Ladies Mantel ini bunga bunga-bunga, ini tanaman punya banyak kasiat bisa buat estetik buat apa namanya rangkaian bunga juga bisa buat semuanya bisa jadi kali ini aku mau memberikan tutorial bagaimana cara untuk memotong atau membagi-bagi tanaman ini ya nah, kita lihat dari kasiatnya dulu ya teman-teman jadi Frauen Mantel atau Ladies Mantel ini berkasiat terutama karena namanya kan Frauen dan Mantel Mantel itu kan Mantel alias jaket dan Frauen itu kalau bahasa indonesianya itu wanita jadi menurut asal katanya dari situ udah ketahuan kalau Frauen Mantel atau Ladies Mantel ini sangat berkasiat terutama untuk para wanita kasiatnya apa teman-teman mungkin yang ada di Indonesia belum pada tau ya kasiat tanaman ini adalah bisa untuk apa namanya mengurangi menopos jadi buat kalian yang mau sebentar lagi menopos kalian bisa coba tanaman ini deh herbal ini kalian minum dengan cara keringkan daunnya bisa sebagai teh atau disini apa ya tang tangtur namanya kalau teh itu teh biasa ya kasiatnya teh kita seduh biasa aja kita keringin daunnya ini daun-daun ini terus kita seduh itu kasiat yang pertama untuk mencegah terlalu apa mencegah atau penjagaan dini menopos kasiat kedua itu agar menstruasi lancar ya karena untuk memperlambat menopos jadi menstruasinya bisa lancar itu kasiat yang utama nah kasiat yang lain itu bisa untuk penyembuhan luka di luar seperti kayak bisul terus terus apalagi ya misalnya ada luka nah ini karena ini banyak mengandung tanin dan flavonoid tunggu sayang diam mengandung tanin dan flavonoid ini berkasiat untuk apa namanya jangan sayang berkasiat untuk apa jangan mengurangi luka-luka luar atau luka-luka bagian kulit luar teman-teman nah itu kasiatnya salah satunya ada beberapa kasiat yang lain seperti ini bersifat diuretik artinya kalau kalian minum sebagai teh nanti kalian akan pipis terus-terusan ya itu salah satu kasiatnya terus kasiat yang lain itu karena dia apa namanya bekerja untuk kulit jadi dia bisa juga berfungsi untuk mengencangkan kulit teman-teman dan mungkin kalau di Indonesia belum ada yang tahu ya kasiat ini tapi kalau di Jerman itu bahkan sampai ada di apotek kalian bisa beli tehnya di sana tapi kalau kalian gak mau kalian bisa tanam nah ini tanaman ini kategori tanaman yang kalau kalian tanam dan tanahnya cocok bisa seperti gulma jadi makin banyak makin banyak dan makin banyak makanya kalian juga harus hati-hati kalau tanam ini ya kalian harus perhatikan juga fungsi tanaman ini tapi juga bagaimana tanaman ini berkembang biak nah ini salah satu contohnya ini di tanahku karena tanahku kan pasir ya jadi mereka ini gak berkembang kemana-mana jadi tetap di satu tempat selama ini sudah 3 tahun ini tapi kalau tanahnya cocok lembab bagus gitu dan itu dia bisa kemana-mana nanti tanamannya tapi kalau yang punya aku ini cuma di satu tempat aku gak tahu karena mungkin memang tanahku juga tanah pasir yang selalu kering ya jadi gak menyebar kemana-mana tanamannya ini kecuali tanaman yang suka tahan kering nah itu menyebar kemana-mana tanamannya kalau ini aku gak nyebar di tempatku ini ya makanya ini sekarang aku mau potong-potong teman-teman nah ini potong-potongannya caranya seperti ini teman-teman ini kan sudah ada akar ya ini ini udah aku gali tadinya udah aku gali full ya banyak segini ini aku beberapa aku potongin nah cara pemotongannya ini kan disini udah ada akar ya jadi ini tanaman baru nah untuk membaginya kalian bisa pada saat musim semi atau pada saat musim gugur atau kalau pada saat musim panas itu dia udah mulai berdaun lebat jadi mendingan jangan dipotong tapi pemotongan lebih baik sih musim semi ya karena kan belum begitu banyak daun dan tanahnya tanamannya juga masih freeze ya belum banyak tanaman jadi kalian bisa potong langsung nah ini cara potongnya ini kan udah ada akarnya teman-teman ya nah akar disini ini kita biarkan kita potong dari sini teman-teman nah ini juga sama jadi dalam satu tanaman ini kita bisa punya tanaman banyak lagi nanti teman-teman dan ini bisa sebagai pembatas tanaman karena bunganya cantik warna kuning dan tahan lama seperti sedum tahan lamanya jadi bisa juga bagus untuk bunga apa namanya bunga potong teman-teman nah berbicara tentang ladies mantel yang seperti tadi aku bilang kita potong-potong dulu ya teman-teman ini udah dipotong ya nah ini nanti hasil potongnya seperti ini teman-teman jadi nanti akarnya masih tersisa kita bisa langsung tanam seperti ini aku dulu belinya tanamannya sekecil ini teman-teman yang aku beli akhirnya setelah 3 tahun jadi banyak banget seperti ini ini cara pemotongannya nah ini aku potong dari sini teman-teman nah ini contoh tutorialnya ya ini kan ada ininya ya akarnya kita potong dari sini teman-teman aku pakai pisau biasa ini pisau dapur ini pisaunya khusus aku pakai untuk kebon aja nah ini jadi 2 kalian nanti bisa potong lagi nah ini kita potong lebih mudah lagi nah kita potong seperti ini potong lagi jadi 2 nah kita potong lagi seperti ini nah jadi 2 teman-teman akhirnya nah ini nanti ditaruh tanam lagi nah nanti 3 tahun lagi jadi besar kita bisa tanam lagi teman-teman kita bagi-bagi lagi teman-teman nah begitulah teman-teman tutorialnya bagaimana cara untuk apa namanya memotong atau membagi-bagi tanaman ladies mantel atau frawn mantel buat kalian yang mungkin kalian gak tahu ya tanamannya seperti apa nanti akan aku kasih tahu untuk gambarnya atau kalian bisa juga cari di google itu banyak artikel-artikel seputar frawn mantel atau kalian misalkan belum tahu itu apa sih frawn mantel kalian bisa google aja aljamila molis kalau gak salah nah di frawn mantel ini ada 2 kategori yang berkategori pertama itu yang jenisnya pendek dan kategori yang kedua itu yang jenisnya agak tinggi nah kalau gak salah yang berkasih untuk herbal itu yang jenisnya agak tinggi teman-teman bukan jenis yang pendek kalau gak salah yang aku ingat nah itu daunnya kita keringkan daun-daun seperti ini dikeringkan terus dicampur dengan daun-daun lain sebagai apa namanya dikeringkan setelah kering terus dicampur dengan daun-daun herbal lain terus kita bisa seduh untuk teh misalnya jadi kayak misalkan tak campur sama min atau sama daun apa gitu yang yang berkasih obat ya ada banyak di Jerman tanaman-tanaman endemik alias tanaman-tanaman lokal yang banyak kasiatnya dan mungkin buat teman-teman yang ada di Indonesia atau buat teman-teman warga negara Indonesia juga belum banyak pada yang tahu untuk kasiat-kasiat tanaman-tanaman yang ada di Jerman ya terutama dari tanaman hias ini contohnya adalah ini ini adalah salah satu kategori tanaman hias yang berkasiat sebagai herbal juga dan menurut aku kasiatnya ini sangat bagus karena hanya berkasiat untuk wanita jadi buat para cowok ini salah satu kasiatnya adalah mengurangi kelebihan hormon estrogen jadi buat para cowok yang agak-agak melambai-lambai gitu lebih baik kalian mungkin bisa minum teh ini jadi kadar estrogen kalian itu bisa berkurang sehingga bisa kembali lagi menjadi lelaki sempurna intermeso aja teman-teman itu salah satunya teman-teman kasiatnya ada beberapa kasiat yang lain dan mungkin nanti akan aku kasih tambahan setelah video ini aku akan kasih tambahan kasiatnya apa aja oke teman-teman kalau ada pertanyaan atau misalkan penasaran dengan tanaman-tanaman hias yang lain ataupun tanaman herbal kalian bisa kontak atau komentar ya di bawah dan jangan lupa kalau videonya kalian suka kalian bisa like dan kalian bisa subscribe juga oke terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati